Pemirsa Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI yang merugikan negara hingga 120 miliar rupiah. KPK juga meminta imigrasi untuk melarang Sekretaris Jenderal Intra Iskandar pepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Informasi yang kami peroleh, betul hari ini Tim Penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan Tim Penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan.